Menghitung debit air dalam pipa Video ini akan membahas bagaimana menghitung debit air dalam suatu pipa. Kecepatan air dalam pipa perlu diatur. Kecepatan rendah akan menyebabkan partikel padat akan mengendap dan kecepatan yang tinggi akan menyebabkan gerusan pada pipa. Kasusnya adalah suatu pipa air minum diameter 8 inci akan mengalirkan air dengan kecepatan 1,5 meter per detik. Hitunglah berapa debit air yang mengalir di dalam pipa tersebut dalam satuan meter tipik per menit. Dari kasus tersebut diketahui diameter pipa 8 inci Dengan demikian R atau jari-jari sama dengan 4 inci V kecepatan aliran 1,5 meter per detik Seperti kita ketahui, debit adalah kecepatan kali luas Sedangkan luas sama dengan T R kuadrat Yang ditanya adalah debit air I dalam satuan meter tipik per menit. Seperti disebutkan tadi, debit adalah kecepatan kali luas Debit sama dengan 1,5 kali P kali R kali R Debit sama dengan 1,5 meter per detik Kali 3,14 kali 4 inci kali 4 inci Debit sama dengan 1,5 meter per detik Kali 3,14 per satu Kali 4 inci per satu Kali 4 inci per satu Untuk merubah dalam satuan meter Dikalikan 1 meter per 39,37 inci Kali 1 meter per 39,37 inci Untuk memperoleh jawaban dalam menit Maka dikalikan 60 detik per menit Hasilnya adalah 1,5 kali 3,14 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 60 Dibagi 39,37 Dibagi 39,37 Sama dengan 2,9 meter per menit Dengan demikian Debit air yang mengalir dalam suatu pipa 8 inci Kecepatan 1,5 meter per detik Adalah 2,9 meter per menit Demikianlah problem sudah terjawab Terima kasih telah menonton!